Hai semuanya, kembali lagi di Silit Mengupas aib-aib selebgram setajam Oke, baiklah, oke enggak Ini adalah Q&A Aftarin di channel gue yang kedua Karena aku itu sama Sarah Dan kali ini gue mau mengajak ikon yang kontroversial juga Tetap siapa? Oke, balik ini kita bakal kedatengan bintang tamu Ya itu bintang tamu, enggak tuh? Lula Lapa Halo semuanya, mbaknya Gila, ada Lula Lapa dan Aw Karin dalam satu frame Satu frame loh ini, satu tempat, satu udara bernafas barengan Dan ini bukan editan, tuh liat tuh, gila Udah berapa lama kita enggak ketemu mbaknya? Satu tahun ya Satu tahun, sampai ada yang meludahi foto Anda Anda, siapa? Taktan Masa? Ah enggak, enggak mungkin saya ngeludahin foto Anda Yaudah Kita mau ngapain nih hari ini di sini nih? Kita mau ngapain nih hari ini? Oh oke, nanti aja Yaudah langsung ke pertanyaan pertama Bangsat Pertanyaan pertama saya sudah diserang Kenapa saya yang diserang? Padahal ini pertanyaan buat Lula Gimana ya? Oke, gimana lo? Ya, Alfie kan Cunggu, cuunggu Cunggu Alfie, Alfie Oh, Alfie Udah lah, jujur, jujur, jujur Tapi Alfie baik sih, tadi kan gue udah ngobrol-ngobrol Badan pertama kali ketemu ya tadi Udah pertama kali ketemu, jadi gue masih belum bisa judge Tapi ya, I confess karena happy, ya bisa point out Heee, tumben lo kayak gitu Hahaha Gue Sudah berita Keser banget mbaknya Jadi, nggak inget kan ya, yang masalah ludah-ludahan itu Gimana? Lupain dong Demi apa? Budaya Sialan Haa, mbaknya diserang juga Kenapa tuh? Coba jelasin Jelasin sejelas-jelasnya karena ini adalah silit Jadi itu? Mengupas air, saya lihat grams, tajam sih Gue tuh cuma butuh di kabarnya Tisu, 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 tisu Siapa ini? Gini 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 Ini ya, karena emang udah kayak nggak cosok aja gitu Udah lama, sebenernya kayak 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 sih dia jenduh Secara baiknya, ini penjelasan secara baiknya 5 menit kemudian ini ntar di cut Jadi itu Caaara Ayo jelasin dulu, jelasin dulu Secara baiknya dulu Intinya putusnya awalnya break dulu Karena dia ngomong kalo Ucapkan, ucapkan Dia tuh katanya kayak jenduh gitu Bosun sama gua Terus kayak Akhirnya gue decide Akhirnya gue decide untuk kayak udah-udahan aja Karena mungkin udah nggak cocok Kalo dilanjutin malah nggak sehat Jadi kayak kita temen aja sekarang Emang iya cowok-cowok tuh suka kayak gitu anjir Ya udah, mau gimana Sampai aja Banyak yang lain Coba, kalo secara blak-blakannya Gue kesel banget koi Udah followersnya dinaikin Waduh Udah buka pepe Udah buka pepe Udah buka pepe Udah buka pepe Oh enggak enggak Gue melampis keselan yang dulu mba ya Jadi gue yang kesel Yaudah jadi itu doang Ya udah Jadi guys Nggak semuanya harus selamanya Ya gitu lah Nggak ngerti juga gue sama jawaban Namanya juga mati muda Aku kuliah di UPH Oke lanjut Di UPH Dan aku ambil jurutan di kafe Anjing gue selalu mau di kafe anjing Ya makanya masuk, kuliah lagi Ntar dulu deh Saya lagi berbisnis mbaknya Soalnya saya lagi merintis karir Menjadi pelakor Seperti Jeje 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 Angkat aku jadi anak kamu Aku mau punya ayah yang banyak Jijat Jijat aslinya coba 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 Mami Mohang Mbak baju jijat jerusan lewat Oke lanjut arti seorang melapah oke jadi sebelum apa nih artinya kapan nih pertanyaan juga ya sebelum ada berantem itu ya lulah ya sahabat gua sama kayak lulah kayak gua sama Sarah kayak gitu kita dulu kayak apa ya kayak temen yang masih reckless gitu ngerti gak sih kayak masih bego yang kayak berantem uh marah marahan lama kayak gitu dan kita mudah di kompor-komporin sama orang sama netizen jadi ya gitu ya udah lulah sahabat gua dan sekarang lagi memperbaiki dan kita jadi bercanda bercanda ya begitulah jawabannya Mbak gimana perasaannya Mbak kayak sebenernya malas banget gitu ya ini enggak 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 ya pas balikan sih ya ya alhamdulillah ini tuh lucu banget lagi balikannya ntar aja deh jelasin ya pas kita ketemu lagi awalnya gue yang masih kayak belum nerima gitu sih kayak masih kesel masih kesel banget ya tapi emang gua banyak kompornya juga kan ya bener ya udah itu lah tapi ya udah sekarang udah lagi kan sih ya seneng ha ini panjang banget fix coba Mbaknya enggak siapa ini ah bener-bener Anda ngapain sebenernya di sini Mbak mau menceritakan biar gojing ceritain oke coba-coba ceritain gimana tuh ceritanya biar gojing ceritain put cepetan kalau mulanya tuh si kita bener-bener kita serius nih mau chat sebenernya sih gua ngarang cerita gua telepon lulah lul gimana tuh karir udah mau ajak main lagi terus kayak lu iya ngarang anjing lulah mau kesini tuh rin gimana yaudah kesini aja sebenernya ga ada ngomongan apa-apa gitu oh ini proses baikannya iya gua juga kayak dia dia nih ngomong ke gue kayak tuh rin si lulah mau ikut boleh ga ya ya gua boleh-boleh aja dong jadi ga ada sebenernya dia ngomong mau ikut selama ini gila ya ga ada tapi kan niat gua baik oh ya bener-bener nyata mbak *** ada sifat baiknya juga ada manfaatnya selain suami-suami orang terus akhirnya sampai suatu saat gua ngomongin lulah undang aja ke birthday-nya karir terus katanya oh yaudah lu aja tuh yang undang yaudah gua ternyata kita sempet ini ketemu di tai chan iya yang itu dulu tai chan dulu putri iya kan kalo tai chan kagak ada gue iya udah gini deh jadi lu keluar lagi nih iya keluar lagi ceritanya begini oke ceritanya begini awal kita berantem lu kayaknya harus cerita deh lu cerita dulu ntar gua tambahin jadi awal kita berantem itu ga jelas sebenernya gara-gara lagu panjat gue kan sih gara-gara gua bikin lagu panjat sosial sama Gaga which is mantan dia sama ada namanya sih itulah pokoknya terus mantan gua juga oh siapa oh iya itu itu lah pokoknya malas gua sebut lanjut terus rapper itu ya wah rapper ada rapper gitu lah rapper panjat ya wah oke lanjut terus abis itu emang gua disitu posisinya tuh disuruh diem ga boleh kasih tau project ini ke siapa-siapa sedangkan gua udah pengen ngomong ke dia cuman ga boleh kan jadi gua ga tau harus gimana ngomongnya sebenernya tuh gua ga masalah sama sekali karena kayak gua tau gua ngerti juga kan project gua juga ga selalu gua kasih tau ke kalian gitu kan gua totally biasa aja nah cuman ada yang ngomporin dibalik itu mba gua juga baru taunya dari orang ini orang-orang ini yang ngomporin kita gitu loh lanjut jadi yang ngomporin itu bilang katanya gua tuh ngebocorin lagu dia sedangkan sumpah ya sumpah mati gua itu ga inget lagu dia kayak gimana liriknya juga dia baru kasih gua kemarin kan itu pun gua belum baca semarin gua belum baca gitu jadi pas dia kayak nge-conference gua lu bangsat lu belum baca tapi lu udah bilang bagus-bagus aja iya biar lu iya bangke bangke jadi biar ya akhirnya tiba-tiba dia nge-chat gue kayak marah-marah terus gua yang kayak speechless gua bingung harus gimana nah lu tau ga tuh gua lagi dimana lagi bareng mereka kan di studio kan iya lagi bareng mereka di studio jadi gini pokoknya gua dikasih tau itu ga awalnya gua ga masalah dia bilang kayak gini Rin lu tau ga si Lula bikin lagu sama Gaga sama si ini juga jadi lu tau ga sih Lula sama Gaga bikin lagu sama si oh gua ga tau tuh terus gitu kan iya mereka bikin lagu oh ya mungkin secret project kali gua gituin kan terus kayak gua agak kayak waktu itu kan gua masih hard feelings banget sama Gaga kan terus kayak yang gua mikirnya kayak ngapain si Lula ngobikin sama Gaga tuh men ga ngomong sama gua gua cuma kayak gitu doang terus abis itu akhirnya dia kompor-komporin kayak ngomong iya gini sama segala macem terus kayak ya gua agak panas tuh tapi yaudahlah biasa aja kan itu belum gua belum chat lu tuh nah detik yang gua chat lu itu gara-gara dikasih tau kayak gini eh tapi kok ada nih pokoknya si orang ini bilang eh tapi kok tim sebelah bisa tau ya lagunya Karin yang nextnya bahasa Inggris sampe tau liriknya lagi kata dia kayak gitu nah gua kesel dong karena gua emang ngasih tau lirik itu jadi lirik ini lagu ini belum keluar lu bukan bad bukan beres bukan dan itu belum keluar lagunya emang sampe sekarang ga keluar terus jadi lagu itu tuh gua kirim liriknya di group di group kita tuh yang rahasia negara kan dulu gua kirim kayak gimana nih guys bagus ga kayak gitu nah itu emang liriknya bahasa Inggris semua kan dan itu bukan beres terus abis itu gua panas disitu kenapa lo sampe apa namanya gua pingkirnya kan waktu itu kan gua ga tau dari pihak lo ya gua kayak dikomporin kayak gitu dan gua lebih percaya orang tua dong karena orang tua yang ngomong kan terus akhirnya dia ngomong kayak gini iya si Lula kayaknya si Lula ngomong deh ke grup sebelah soal lagu lu sama liriknya oh gua kesel dong disitu gua langsung panas banget apalagi waktu itu kan gua masih kayak emosi belum stabil sih dikomporin sama kanan kiri kanan kiri di satu tempat yaudah akhirnya kayak gua langsung ngomong lu kenapa lu ada masalah segala macem akhirnya kayak yang lu lu langsung yang kayak ga tau terus abis itu lu ngomong lagi ke grup ya ke grup kayak eh ini apaan ada apa nah karena lu ngomong kayak gitu si *** langsung ngomong ke nih orang kan saya tahu emang dia langsung ngomong si *** ngomong ke nih orang terus ngomong kayak kok lu kasih tau sih kalo kita tau lagunya Karin intinya something like that terus kayak dia bilang Karin lu ngomong ya ke Lula ya kayak gitu iya nih si *** sama gua katanya kayak gitu terus kayak yaudah pokoknya intinya dipanasin-panasin banget disitu terus katanya iya ini kayaknya nyindir lu sih lagunya padahal kayak sebenernya engga kan lagian juga ga masuk akal nyindir gua ngerti ga sih orang gua bilang pas gua mau bikin lagu itu gua bilang ke dia gua pokoknya lirik ga mau ada yang nyindir siapapun emang kan gua kayak kalo lu mau lagunya terkenal ya lu dapetin hati masyarakat jangan yang bikin kontrakasi gua bilang kayak gitu biasanya gua ngomong gitu oke yaudah intinya itu dan kayak kalo orang-orang mikir kayak lagu itu nyindir gua itu sebenernya secara logika juga engga maksudnya kayak iyalah secara logika juga kayak gue yang lanjat anjing udah itu adalah intinya ya itu sih terus abis itu ya gara-gara dipanasin kayak itu lagu buat lu gue jadi panas dong lah kok lagunya akhirnya si orang ini ngasih tau lagu lu di dengerin kayak lagunya soal kayak gini segala macem terus kayak ah udahlah lu ga perlu khawatir orang jelek juga takenya kata dia kayak gitu intinya dia ngomong kayak gitu deh abis itu yaudah dari situ yaudah tuh kita berantem kan yaudah tuh perang dingin deh tuh akhirnya berantem dan itu bener-bener literally sampe waktu rilisnya lagu lu itu bener-bener kompor kanan kiri kanan kiri kanan kiri apalagi netizen kan ga tau kan taunya kan ya gue sama gagah hard feelings gitu kayak berantem jadi dikiranya lu ga temenan lagi sama gue gara-gara lu udah sama gagah gitu loh kayak gitu padahal bukan karena itu karena emang kayak salah paham aja salah paham gitu gitu sih terus setahun ya baikannya lama banget mbak saya juga berantem sama orang-orang lainnya sampe saya saya ga punya temen setahun lu bayangin ga ada lah pokoknya kalo ada satu orang yang kayak dia ga bolehin gue temenan sama temen-temen gue yang lain kayak including Sarah putri dan lain-lain karena dia bilang kan orang-orang ini toxic which gue waktu itu karena sakit hati banget yang kayak dia make sense semua ngomongan dia tuh make sense yang kayak coba deh pikir mana temen-temen kamu kamu lagi down kayak gini ya gue mikirnya langsung yang kayak ga ada positif-positif sama sekali gue langsung yang mikirnya yang negatif kan kayak iya juga bener mana mereka orang kita dibikin musuhannya gimana mau ada buat lu iya maksudnya gitu kan terus kayak yang gue tau kalian juga benci banget sama orang gitu kan bener-bener oh bukan lagi bukan lagi legit parah jadi kayak yaudah tuh jadinya kalian juga males main sama gue kalo ada orang ini kan terus yaudah akhirnya lama-kelamaan jadi kayak gue ga main lagi terus Sarah juga jadi ngejauhin gue ga mau main ga mau main terus akhirnya gue jadi kesel dong kayak sama dipanas-panasin dari pihak yang ini ngomong kayak mana temen-temen kamu mana sahabat-sahabat kamu yang bilang kamu bilang sahabat kamu lagi down kayak gini kamu lagi merintis buat sukses mereka malah iri sama kamu malah ga ada malah yang satu ga mau main sama kamu yang satu lagi kayak gini dan segala macem terus kayak yaudah gue jadi kayak nge-down nge-down kayak gue lagi ga punya siapa-siapa literally yang ada buat gue ya cuma dia doang gitu loh jadi yaudah akhirnya kayak gue ini banget kepancing banget yaudah akhirnya gue kayak mutusin hubungan sama kalian gitu dan itu gue salah banget sih gue karena kepancing banget omongan sama omongan orang-orang ini yaudah tuh terus abis itu akhirnya we were kids lah lagi nah iya juga kita masih kayak kecil banget masih bocah kita pemikirannya bukan umurnya pemikirannya kayak seiring berjalan waktu kita udah dewasa lah dewasa anjay mbaknya iya gak sih iya gitu pokoknya yaudah terus akhirnya lama akhirnya setahun ya Udah setahun ga sih? setahun kalo sama lu setahun ya? setahun ga kalo sama putri 8 bulan sih 8 bulan ya put sama lu sama banget lanjut masuk anda jeje nah oke sekarang lanjut ke mbaknya kita ga berteman berapa lama mbak? 8 bulan 8 bulan sama kan karena faktor yang sama karena gua ga blame oh engga oh ceritain 10 bulan jalan 11 bulan karena kan lu jalan sama dia 9 bulan iya yaudah ceritain yang lu teriak-teriak di balkon oh ada gua ada gua oh ada lu ya? oh shit ada dia jangan ada QnA oh iya kita QnA reading hate comments bukan sih oh iya anjing setahun yang lalu anjing yaudah lanjut terus jadi intinya kita lagi di kantor lagi di kantor kita habis bikin QnA terus ini kan kantornya apartemen gitu kan terus kayak kita lagi di balkon biasa gua sasa putri lu ga ikut-ikutan ya? gua ga ikutan oh iya kita bertiga emang kayak berisik aja anjing kayak bener-bener di balkon nih kita teriak-teriak teriak-teriak kayak teriak apa sih kita? enggak enggak kon kon kita mau tau gemak apa enggak itu sebego itu gua dulu ada Mio iya kon kon kayak gitu kan gemak kan seru banget waktu itu masih kecil jadi bahagia wak denger kayak gitu wak ada kon gemak bahagia wak udah kan sasa dia tuh lama-kelamaan si sasa mulai dia ngomong utamanya desah ah ah gitu kan teriaknya desah gua kayak ketau-taau itu ga kuat kan terus abis itu si sasa mulai tereak kayak tolong tolong aku diperkosa nah itu orang di bawah tuh udah pada nunjuk-nunjuk kita di lantai 25 kan udah pada nunjuk-nunjuk tuh kenapa kenapa si sasa dia tereak pokoknya dia teriak kayak gini tolong tolong saya diperkosa ah udah masuk kata dia bilang oh iya gua ketawa legit itu lucu banget anjing itu gua ketawa gua ketawa mau mampus nah pas udah akhir-akhir ada dari atas tapi samping sana orang apartemen maksudnya kayak orang di apartemen yang di atas gitu deh pokoknya di atas kita satu tapi di sebelah sananya ngintip terus dia bilang woi kayak gitu kan langsung masuk tuh semuanya langsung ngakak ketakutan kan terus udah tuh kita langsung cabut ya kita cabut-cabut woi oh iya kita langsung cabut dari apartemen terus kita cabut ke Taichan ternyata pas kita cabut security naik dia ngitungin lantainya lantai berapa gua kira-kira kita mikirnya kayak gak bakal dihitung dong dari bawah susah ngitungnya ternyata tau gak gua baru inget lantainya cuma sampai 27 yang ngitungnya dari atas post iya goblok anjing ternyata ternyata taichan gua dimarah-marahin tuh sama dia kan kayak temen-temen kamu tuh gak sopan blablabla segala macem udah tuh akhirnya gua kayak iya karena lu mau jadi talent kan karena lu lagi diambil hatinya biar lu masuk eh berisik hei bencong udah ada yang gua tampol lu udah akhirnya karena lu mau jadi talent jadi lu di backpackin wah biar lu masuk gak apa terus gua marah dong dia marah terus akhirnya gua minta maaf karena gua juga salah dong disitu gua minta maaf maaf aduh gua bingung namanya maaf ya maaf ya aku juga kayak gitu gue gituin kan terus kayak itu salah aku juga kok bukan salah mereka doang jadi eh jangan salah mereka doang karena aku juga ikut rek-rek gue gituin kan terus kayak enggak enggak ini bukan salah kamu ini bukan salah kamu ini salah mereka mereka gak punya attitude segala macem udah tuh putri sakit hati banget kan kayak apa sih yang lu dikata-katain gak sekolah apa segala macem gua kan minta maaf juga kan miskin hah asli lu bukan kalo miskin tuh sama yang grup sana beda lagi tapi ini juga intinya gitu lah gak berpendidikan segala macem intinya itu deh dikatain kan udah tuh putri sakit hati banget dia gak mau main lagi sama gua terus sasa juga gak mau tapi kita di belakang masih yang kayak cet-cetan segala macem kayak gitu kan yang pure gue akhirnya gak main lagi sama lu itu put gara-gara tadi ada something itu gak bisa diceritain disini nah pokoknya yang kita mulai gak main lagi itu mulai gua dipanas-panasin soal lu akhirnya udah kita gak main lagi pokoknya intinya selama sepuluh bulan ya sepuluh bulan nah akhirnya saya mengakhiri pas kayak beberapa bulan yang lalu saya akhirnya mengakhiri hubungan sama orang ini karena udah gak udah gak bagus deh hubungannya bener-bener gak healthy banget yang kayak ya mental dan fisik gua bener-bener kayak di udah lah di abuse sama dia lah mentally sama physically makanya gua gak bisa lagi akhirnya gua memutuskan untuk mudahan disitu terus dari situ kayak gua mulai sadar kayak orang ini salah gitu loh selama ini orang ini salah akhirnya gua mikir yang kayak gua gak bisa nih gua harus minta maaf sama temen-temen gua yang lama karena gua udah ninggalin mereka akhirnya gua mulai minta maaf pertama sama Sarah karena gua paling deket sama Sarah kan dulu bener-bener kayak deket banget deh gua kayak anak pungut sendiri di keluarga Gibson tuh itu gua anak pungut sendiri pokoknya wah yaudah deh gak ngerti lagi gua minta maaf akhirnya sama Sarah gua bilang kayak gini Sar ada waktu gak? gua bilang kayak gitu kan terus kayak dia kaget gara-gara gua chat pertama kali terus kayak iya Rin kenapa? kata dia gitu kan udah langsung chat tuh semua temen-temennya gimana nih sekarang gua tau dia langsung chat juga ya iya kan? waduh kan dia ngomong ke gua dia gak enak sama gua oh iya terus udah kan akhirnya dia chat ketemu semua temennya gimana nih sekarang nih dia ngomong apa ya gua bilang kan gua mau ngomong ketemu mau ngomong penting bisa gak kapan besok ya akhirnya ketemu di Mall Ciputra ini panjang banget wak yaudah intinya itu deh itu dulu ntar masalah yang Sarah ntar gua jawab yang lain pokoknya intinya semenjak udah gak sama orang itu lagi yaudah gua mulai minta maaf sama temen-temen gue yang lama akhirnya kita baikan yaudah terus kita baikan karena kita udah dewasa juga terus ada versi lu lagi gak lul? iya baikannya awkward banget ya lanjut lanjut jadi gua liat ke gua liat Karin kan terus mantan gue si itulah yang baru putus itu langsung kayak nyerongin gue biar gua tuh gak ngobrol sama Lauren ya gua tau lu mau nyamperin gue kan iya maksudnya kayak mau udah lah yaudah kita de-chill gitu loh gua literally de-chill banget sama lu lah udah dong akhirnya kayak yaudah gak jadi ngobrol gak apa gua makan pacar ih gila bisa pas-pasan dia duduk persis belakang gua gua sama siapa sih? sama Rey sama Rey sama Rey terus ada Milen oh iya ada Milen bener-bener duduknya belakang-belakangnya ini gua jadi dia abis itu dia gua mau nyapa eh dia ngajak ngomong gua lu gua mau minta maaf sama lu iya semua tuh gara-gara si itu lu tau gak? itu gua lagi mabok banget terus mantan gua kayak rada ngomelin dia gitu terus gua kayak yaudah terus itu langsung gua disuruh cepet-cepet makan biar gua cabut gitu oke terus padahal apa salahnya sih orang baikan ya namanya Wak baikan jadi belum ada kayak proper konfigurasi kayak kita baikan gitu sih sebenernya tapi kayak akhirnya karena Barbara Putri jedun jedun gara-gara jedun ini jadi kayak kita ketemu lagi terus iya gara-gara diboongin gua dan diboongin mula iya kurang ajar kan ini hahaha tapi nganyatnya baik nganyatnya baik oke mba j***** silahkan pergi padahal cuma duduk doang gara-gara lu gara-gara lu hahaha tipsnya adalah alkohol demi apa kebarukan anjing 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 sering 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 alkohol jahat tapi baik sumpah alkohol tuh gak selamanya jahat anjing beneran deh dia bikin kita baik kan iya karena karena dia ngomong-ngomong gua pasti lagi drunk jadi emang selalu kayak gitu kayak kalo misalnya lagi berantem pasti yang bikin baikan itu alkohol iya kalo kita gak kenal sama orang yang bikin deket yang bikin deket kenal itu alkohol kayak gitu kan eh gila mas coba awalnya gak kayak kenalan dulu duduk dulu di tempatnya minum-minum udah mulai minum-minum eh ya 7 gram bareng jongkit bareng udah kenalan kayak gitu jujur sih alkohol sih karena gak tau kenapa kalo alkohol semuanya jadi jujur terus jadi kayak jujur aja semua jadi emosional jujur bener-bener semuanya inget gak sih jaman-jaman dulu yang kalo gua itu uh apa-apa nangis uh alkohol nangis iya 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 nangkolin gua gua saing banget sama lulusar jangan ninggalin gua dia lagi nangis juga berantem atau gimana gua saing banget sama kalian semua jangan ninggalin gua si Sarah lagi mabok dia juga kayak gitu lu jahat Rin pernah ninggalin gua lu gak boleh ninggalin gua lagi oh legit alkohol tuh bener-bener super orang karna pas minta maaf sama gua udah ngelantur abis ngomongnya kayak emang iya gua ngelantur ngelantur banget gua gak inget sih besoknya tuh literally emang kayak bakal kayak what? what happen juga kayak anjing gua ngomong apa nah dimalem anjing bangset tapi ya kadang baik juga bisa ngenalin orang bisa deketin orang dan juga bisa apa namanya mengembalikan orang yang sempat musuh oke ya gak mungkin lah gua nyari iphone yang iphone x gue yang dicopet lah ya kali gua beli lagi ya Allah dikira dikira gua kong lo meret gak mungkin lah ini coba nih gua iniin dulu find my iphone iphone x gue kemarin yang ngileng coba coba jadi sebenernya random banget waktu itu gua diajakin meeting sama temen gua sama ada rapper gitu dia ngajak lagunya tuh sebenernya sama gua tapi kebetulan tuh ada si Gaga juga terus diajakin bikin bareng terus gua bener-bener main fuck gitu kayak gua bilang gua harus ikut apa gak harus ikut apa tapi gua dikongpor-kongporin ya lah ikut lah masa enggak sih segala macem jadi ayah bikin lagi se random itu bener-bener se random itu dan itu literally gak ada maksud kita buat dia berantem sama gua atau njenin-njenir gua tuh gak ada sama sekali gak ada sama sekali gak ada maksud oke jadi ceritanya gini kayaknya udah lu udah denger ini berapa kali ya udah bisape gitu ya iya oke iya oke ini gua harus cerita karena banyak banget yang nanya jadi yaudah gua ceritanya karena gua suka cerita jadi gini gua tadi malem itu emang tadi malem ya baru ilangnya tadi malem kan oh iya literal tadi malem banget tadi malem banget dan kayak gua belum ketemu gitu iphone nya jadi kayak gak mungkin lah gua beli lagi oke lanjut asli gua manis banget lupa gua lonjok nih orang sorry 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 kebiasaan wak yaudah jadi kan tadi malem gua lagi mau ke baxter lu tau baxter gak sih? tau tau tapi gak pernah ke sana oh lu harus kesana yaudah nanti lu harus kesana jadi gua mau ke baxter sama alvi kita mau nonton live music kita mau nge wine kayak biasa kan terus abis itu pas kita naik mobilnya alvi mobil dia tuh bau bau gitu gara-gara ada minuman gua yang gak dikeluarin dari lama udah kayak pecah gitu loh gatau tumpah deh pokoknya bau banget literally bau banget gak bisa ilang-ilang baunya udah dibuang juga akhirnya pas kita di jalan akhirnya kita decide buat kayak udah nyebat tuh nyebat biar ilang baunya kan nyebat tuh turunin dong kaca mobil net udah setengah gak setengah sih malah kayak dikit banget kayak seperempat tiga perempat lah gede banget goblok gede banget goblok kan kebukanya dikit doang kan tiga perempat oh iya maksudnya seperempat doang yang buka nah seperempat doang kebuka itu bener-bener kayak kecil kan maksudnya kayak susah lah udah kan gua juga gak kepikiran apa-apa karena gua selama ini gak pernah percaya sama orang-orang yang bilang kayak apa ya gua pernah kecopetan gua lagi di mobil bokap gua pernah awalnya kecopetan gara-gara lagi ngerokok di mobil oh itulah pokoknya oh gila gua panik banget anjing sumpah jadi gini kan ceritanya gua lagi di lampu merah nih lampu merah depan wali kota di deket melawai bloknya gak ngerti deh gue udah kan gua lagi mendengarin lagu nih lagi ngobrol-ngobrol sama Alfie lagi dengerin lagu asik-asik baru aja gua ngeluarin abu gua tek udah gua masukin lagi dong tangan gua kesini gua lagi mau ngomong babe baru mau ngomong gitu ke Alfie terus tiba-tiba ada orang ngambil tangannya dari luar kaca bener-bener literally ngambil HP gue gua tuh bener-bener speechless banget kayak kaget gitu loh shock karena gua gak kepikiran bakal kayak gitu gak expect banget gak expect banget dan itu literally gua gak ada defense sama sekali buat kayak ngambil ngapa-ngapain itu gak ada bener-bener kayak gua cuma gini shock lah gila gua shock banget gua kayak what gua mikirnya malah kayak mungkin temen gua kali ada di pinggir jalan tiba-tiba ngambil HP gue ini lip oh gila gua trauma banget iya makanya gua trauma banget gua trauma banget gua masih kerasa anjing rasanya sekarang legit dia ngambil HP gue gua kayak ngeliat dia ternyata udah ada temennya nunggu disana itu kan dia lawan arah dia neng motor udah nunggu temennya disana terus kayak akhirnya dia lari ngambil HP gue gua cuma kayak liat wait what the fuck si Alvi kayak mau ngambil terus kayak udah bingung kita tuh bener-bener speechless kaget itu kayak that was so smooth kayak bener-bener tangannya ngambil gak ada sama sekali kayak kena tangannya jatoh kayak apa kek terus kayak everything happen so fast gitu lantas sih jadi kayak lu bingung mula iya gue bener-bener kayak bingung gue kayak panik gemeter itu HP belum sempet gue lock nah kan HP belum sempet gue lock gue lagi mau milih lagu udah tuh gue makanya gue panik gara-gara itu karena semua ada di dalam situ mulai dari instagram gue aduh instagram gue tuh hidup gue men kalo gak ada instagram gue kalo misalnya instagram gue instagram gue ilang kalo misalnya lu liat di pinggir jalan tuh ada orang lagi ngais-ngais sampah terus bulu matanya udah tinggal separuh itu gue itu gue itu gue oh my god gue gak banyak anjing kalo dulu gue bilang ya kalo misalnya ada orang rambutnya dicat lagi ngais-ngais sampah itu gue sekarang gue udah gak dicat lagi udah hitam yaudah intinya itu terus abis itu gue bener-bener kayak ini udah segimana? si Alvi panik kan? terus kayak ya gimana? udah puter balik, puter balik gue panik banget gue mikirnya kayak yaudah puter balik kayak segampang itu taunya enggak lah macet dan lain-lain kayak motor lagi iya udah find my phone udah kayak coba find my phone akhirnya gue baru kepikiran find my phone akhirnya oh iya pinjem hape kamu terus gue bener-bener gemeteran tuh ngetiknya gue bukan masalah hapenya yang ngilang gue bener-bener shock banget bener-bener shock datanya juga enggak karena gue ngedeside buat kayak hape ini tuh hape baru yang kayak gue gak mau ada memori lama gitu dari intinya kayak mulai yang baru lah kayak gitu kan untung aja gue decide kayak gitu jadi gue gak backup udah tuh akhirnya gue ini kan ketik gue gemeteran gue bener-bener gue kayak gitu kan gue bener-bener kayak udah gak ngerti lagi gue gak nangis gue bener-bener kayak gebeteran banget panic shock akhirnya gue ketik udah hape gue lagi jalan gue langsung gimana nih gimana nih erase apa lock lock aja lock akhirnya di lock hape gue terus gue lock tadinya gue mau erase kan karena gue takut data-data gue segala macem cuman gue udah cek gue udah google segala macem aman banget kepain iphone tuh kalo di lock aman banget jadi walaupun kayak di erase sekalipun dijadiin iphone baru sekalipun apple id gue tuh udah nyangkut di apple gak bisa dibuka lagi gak akan bisa dibuka lagi jadi ya kalo anda pencopetnya melihat ini selamat tidak bisa hape itu gak ada gak ada gunanya jadi sampah gila iya goblok gak bisa dipakai lagi yaudah balikin aja sini gue kasih duit yaudah enggak maksudnya ya lumayan anjing yaudah kan terus abis itu gue lock terus abis itu gue mikir ada apa di dalam situ ada apa di dalam situ gak ada apa-apa sih yaudah akhirnya yaudah gue udah ikhlasin aja gue ambil ikhmahnya aja gue ambil positifnya aja mungkin bulan ini gue belum sedekah jadi yaudah itu peringatan mungkin dari Allah yaudah jadi gue biarin aja eh ternyata ah karena Eka seluler dan gue sel promosi dulu ha 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 mana mana coba hape lu dulu coba hape lu mana hmm oke ini promosi dulu karena Eka udah baik banget jadi ini selingan promosi lihat nih hape gue bagus banget lengkap oh semuanya bener-bener bagus deh pokoknya ini dari Eka seluler dan gue langsung tadi COD lagi sama Eka yaudah nih hape gue baru gue juga beli di dia ini hari yang lalu panas gara-gara gue pake ini ini pake akun ekstra sampe ini hilang ngetot bangtot anjing yaudah itu ceritanya pokoknya yaudah saran dari gue sih kalo misalnya ngerokok di mobil bukannya dikit dik gak ya bujan kokohan mati dong anjing dikit aja bener-bener segini doang nih makanya tangannya gak bisa masuk jadi kalo misalnya masuk nyangkut lu ituin lu jepitin terus lu gigit tangannya wah gigitan gue sih ha 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 yaudah itu deh pokoknya oke tipe cowok kita berdua lulu gue gak ada tipe super asli lu liat aja cowok gue dari dulu kayak beda-beda gitu beda-beda apa nih maksudnya beda-beda apa maksudnya kayak pernah yang kayak prop badannya tuh misalnya tinggi-tinggi semua tuh gak pernah ini kayaknya masnya udah mulai mau nih daftar nih masnya mas studionya ngeliatnya boleh juga nih katanya gak ada tipe sebenernya asal dia baik tirip gue baik gue pasti ya kalo gue gue sih bukan tipe juga lu tau gue paling benci yang pelarang yang suka ngelarang-ngelarang gak jelas gue benci banget asli asli oke jadi kalo lu mau deketin lula karena dia lagi jomblo sekarang ketik di bawah ini rex pasti lula ingin di siap enggak enggak bercanda intinya itu tipe cowoknya lula jadi kalo kalian mau deketin pastiin kalian gak seperti itu oke kalo gue sih sebenernya gue juga bukan tipe lu liat gak sih dari dulu gue nyari cowok juga gak ada liatnya kayak ganteng harus kayak gini-gini segala macem enggak tapi gue lebih ke karakternya harus kayak gimana gue pengennya ya dia tulus sayang sama gue bukan karena duit gue bukan karena fame gue itu penting banget gue gak mau kayak ya kalo misalnya karena fame gue ya dia bakal ataupun gara-gara paras gue juga ya walaupun gue juga gak cakep ya walaupun ya semuanya gak cakep ya cuman kayak udah itu maksud gue ya itu maksud gue jadi kayak jangan karena paras gue fame gue atau juga duit gue kalo misalnya ketiganya dari itu ada yang hilang kan berarti lu udah gak sayang lagi sama gue gitu loh gue gak pengen karena itu gue pengen lu sayang sama gue karena lu sayang sama gue karena emang hati gue gitu loh dan karena emang hati lu sayang sama gue dan gue pengennya lu yang tulus sama gue sayang sama gue terus juga setia pastinya setia gak sih harus karena itu jarang banget cowok setia jaman sekarang kayak ngerasa kegantengan semuanya padahal yaudahlah biasa aja kayak gitu terus juga gue gak butuh duitnya karena kita berdua independen kita berdua gak butuh di jajanin sama cowok karena kita udah bisa jajanin dari kita sendiri dan kita juga gak minta di jajanin karena kita yang kayak yaa kita gak masalah juga jajanin ya asalnya kalo lu sayang sama gue kenapa enggak gitu loh terus yang kotaknya gede oke kamu mendengar ini semua oke terus yang apalagi ya setia baik tulus terus yang suka adventure sih sebenernya karena gue enak gue sakitarius gue sakitarius gue orangnya gak bisa di tame banget yang gak bisa yang kayak gue stay di rumah kayak gitu itu gue gak bisa banget cuman ya kayak untuk petakilan petakilan banget lo cancer ya? iya cancer gue cancer? gue juga gak gak oke lanjut pokoknya gue pengen orang yang kayak adventurous gitu terus juga yang bisa have fun sama gue kayak yang gue gak mau yang terlalu banyak larangan gitu loh kayak kayak kamu gak boleh ngerokok kamu gak boleh ini segala macem kayak kalo misalnya masih make sense kayak kamu gak boleh hangout sama temen cowok kamu karena dia gak genit itu masih kayak make sense sih kayak menurut gue gue orangnya suka diposesifin cuman gak mau yang terlalu posesif sampe gue gak boleh main gue gak boleh jengok keluarga gue sendiri karena gue waktu itu kayak gitu sampe gue sama keluarga gue gila banget loe sumpah demi Allah rasulullah gue gak boleh ketemu sama keluarga gue sendiri itu makanya gue stress banget makanya gue kabur waktu itu makanya gue kabur gara-gara itu iya gak masuk akal anji kalo gara-gara cowok yaudahlah iyalah kalo keluarga sendiri gue juga bukan tipe cewek yang bakal kayak ke cowok lain juga kan cuman maksudnya kayak yaudah masuk akal lah masih cowok masih masuk akal kayak temen cewek ya mungkin kalo misalnya dia gak suka sama temen cewek gue yang gini yaudah yaudah intinya semua masih masuk akal kecuali sama keluarga gue gak boleh ketemu keluarga gue berbulan-bulan gue gak ketemu sama keluarga gue itu makanya keluarga gue tuh gak suka banget waktu gue di itu iyalah intinya itu deh tipe cowok kita berdua oh sama yang ini wangi iya please jangan bau dong sebel banget sama gue gak bisa cowok yang lebih penek dibanding gue iyalah 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 saham iyalah 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 sama Mas Lula sama Sarah, itu jadi pecah deh pokoknya sama mereka, dan juga apalagi kan gue juga gak boleh main sama mereka iya makanya yaudah akhirnya, makanya sebenernya orang-orang tuh salah banget yang kayak gue dibilang Karin, apa namanya, Karin yang bikin kayak gak mau, misalnya gak temenan gitu-gitu, terus salah banget kalian gak tau ceritanya sama sekali ini jujur beneran deh, gue bener-bener dilarang, dia lo tau sendiri kan gimana? tau banget, tau banget, Farah itu deh kalau sama Gaga he? kalau sama Gaga gimana? yaudah intinya, tapi sekarang-sampai sekarang masih baik-baik aja dan itu mereka semua nanti ada bakal di birthday party gue, secret birthday party gue, jadi tungguin aja di vlog gue nanti kita bakal bikin Project K bikin Project X Project K itu kan lu belum kasih tau kan itu tuh Project Xan iya kayak gitu lah, Project K oke, kalau sama Gaga hubungannya dulu sempet hard feeling, sampe beberapa bulan sampe yang pas gue sama, masih sama dia setelah enggak yaudah gue udah biasa aja, kayak sama kayak gue sama kalian gitu loh, terus akhirnya kemarin gue undang dia ke ulang tahun gue kan iya, terus dia bilang kayak gini hah, seriusan gue diundang? dia yang kaget gitu anjing diundang iya masih kaget ya iya anjing dikaget, diundang si tim bodoh satu yun iya, gue vlog dia inget banget tuh jaman-jaman gue jadi iya udah jadi nusal gini enggak 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 jangan flashback lah tapi lucu banget sih itu orang waktu jaman-jaman sama kita aduh, enggak ngerti lagi deh gue emang gocak loh ya deh orangnya, udah ngadung-dungu gimana tapi sekarang udah enggak woy apaan? iya masih sumpah gue, aku ketawa dulu kalo lagi jalan sama dia tapi jarang kok apa maksudnya kalo tak bicara sama? yaudah santai sih gue makna kok oh iya oke oke yaudah intinya itu, dan nanti bakal ada Gaga juga di ulang tahun gue jadi stay tune ada Gaga, Noel, Alvi, di satu ulang tahun gue apa? apa? gapapa lah ya semua udah poin-poin aja jadi kan apa yang hikmah yang ditetik lu? kalo gue sih kayak Karin waktu itu kayak gitu sama gue dia tuh orangnya gampang terpengaruh banget menurut gue iya gue tapi ya hikmahnya dengan kita sekarang baikan artinya kita tuh udah sama-sama dewasa lah kita mikir panjang lah mau hampa kalapan kita berantem kayak gitu terus setahun tuh lama itu udah lama banget tiga hari kata Nabi gitu kan? kayak gitu lah ya oke ya cuman yaudah kayak kita udah baikan kita udah sama-sama dewasa ya intinya jangan diulangin lagi kayak gitu loh maksudnya kalo misalnya ada masalah nanti kita bakal ngomongin kita bakal dudukin belajar dari kesalahan lah dulu gue gak dikasih kesempatan gue jelasin sama dia mas parah parah sampe katanya ada yang ngeludahin gitu ya lu oh iya Allah hahaha gila gue cahat banget di lancing yaudahlah ini siapa nih cuh nih udah alkarin gue liat deh lu lah maafin gue gue nangis lu itu dirumah demi apa boong lu demi apa boong malah boong lu udah biar dapet simpatian eh iya iya sumpah demi Allah demi Allah gue nangis demi Allah gue nangis ya Allah lu lu maafin gue nanya si Sergio dia liat lu nangis-nangis lu maafin lu maafin masih udah ngeliatin bro kapan tuh? kenapa nanya gue aja itu pertanyaan lu tadi kita planningnya kapan sih? sebenernya minggu depan tapi ternyata minggu depan itu ada DWP jadi iya aku ngelola berfrens lah hahaha gak 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 berarti minggu depannya lagi kita ke Bandung kalo bisa atau enggak paling kan minggu depan minggu depannya lagi pasti udah deket lebaran eh lebaran anjing goblok tahun baru maksud gue iya pasti kan udah ngumpul sama keluarga paling Januari kita ada plan buat jauh banget gila emang gimana anjing emang udah mepet udah kayak BTW ini rambut kenapa ketuker gini ya pak? lu jadi pendek gak ngerti ya tiba-tiba ya gila dalam satu set itu bener-bener langsung ketuker gue gak ngerti lagi emang nih stylusnya gak guys sebenernya ini udah seminggu kemaren kita diusir sama masnya tuh masnya tuh sini lu sini ikut masuk sini gak mau kabur anjing nih diusir gara-gara ternyata ya tapi saya goblok dipesan ini cuma satu jam doang mana cukup oh putri yang goblok sorry putri yang goblok munca tuh eh sorry cuma satu jam doang dipesan mana cukup anjing udah tau kita bacot jadi intinya kita bakal nge-vlog nanti sama rahasia negara dan kita bakal keluar kota pastinya oke cabut nah cabut gua dadah gua pulang dulu lu dadah tahun lalu kalo gua diusir lagi kayak gini nih nih sampe gua gimana menurut lu lu? lu taunya pas kapan? taunya itu si Sarah nge-post apa yang di apa yang di di ini di private IG si Syafanya ngejambak si JJ Duntan terus gua mikir buset nih orang itu di hariha gitu iya hariha jadi gua taunya itu di hariha juga tiba-tiba si putri nge-post di snapgram dia bilang yang sabar ya terus gua liat dong videonya gua mulai yang kayak lah ini anak kenapa tiba-tiba ngejambak orang akhirnya gua cari tau cari tau cari tau terus kata anak-anak gue katanya ini apa namanya si siapanya ini kan gua belum tau nih siapa-siapanya si cewe ini ngerebut cowoknya dia terus gua kayak lebay banget iya akhirnya gua liat akhirnya gua liat IG nya terus gua liat komen-komennya kayak yang sabar ya pelakor pelakor terus segala macem terus gua bingung dong kapan gua ga tau pelakor-pelakor kan terus abis itu akhirnya dikasih tau gua nanya sama putri dikasih tau ternyata ah wanita itu telah merebut ayahnya dari nyokapnya kayak gitu untung gua kalo jadi dia ga gua jambak doang asli gua gebuk mau coba reka ulang kali ya iya coba reka ulang iya lu bilang lu bilang kayak gini hahaha i call you daddy now bilang gitu ya coba i call you daddy now tapi yang marah gitu iya apa yang itu apa yang itu apa yang ini iya 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 jambak 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 oh my god oh my god oke ga sekosangan juga terus suka adegan oh kalo itu bokap gua ini gua udah bukan lagi sih lu apa yang ini tetenya gua oh itu gua gunting tau ga pasunya gua gunting pake gunting dapur tau ga di depan itu chat time gua gitu ya tau sih gua gua kira sosial emang iya sosial ya oh sosialnya berarti hahaha lu lu apa lu udah tau sih lu lah oh bukanlah udah habis banget gua hilang oh iya kebetulan guys buat kalian yang ga tau jadi nanti sekitar mungkin hari Rabu atau hari Kamis bakal di upload di channel youtube aku aku bakal talk show sama siapanya jadi besok syutingnya nih jadi besok kita bakal talk show sama dia kita bakal tanya-tanya soal emm bagaimana dia sekarang dan kenapa dia seperti itu kemaren dan bagaimana keadaan si pelakor itu sekarang seperti itu sih kita bakal tanya seputar-seputar itu dan jadi stay tune aja buat minggu depan gua bakal talk show sama siapa bakal ngapain intinya pastinya kita bakal bikin vlog traveling terus kita bakal lebih sering bikin challenge-challenge kayak dulu terakhir gua bikin challenge tuh kayak sama kalian gitu samyang iya samyang challenge anjing itu pasti lu gak mau hapus karena likes-nya banyak kayak viewers-nya banyak perang ajar eh gua gak pernah hapus ga hapus sama lu lu tau gak foto yang sama eh gua juga ngapus cuma gua private duang sama gua udah di bas-bas mulu foto gue di lemari yang ada yang kita foto gue pakai onesie itu masih ada padahal gua like kesel banget sama lu tapi masih ada di lemari gua yaudah intinya jangan dibahas anjing ya pertanyaannya apa tadi oke jadi intinya kita bakal bikin paling kini-kini terus prank-prank lagi sama anak-anak klasian negara terus sama oh harus wah Allah orang-orang di gading itu gampang banget di prank iya gampang banget di mall kelapa gading iya oke jadi kita bakal bikin prank challenge terus travelling vlog dan masih banyak yang lainnya lah pokoknya kita bakal bikin konten-konten lagi ditemuin aja kalau sama gagal gimana? sama gagal gimana? oh iya gua gak apa ternyata ini masih aleh sampe sekerat gagal pakein aku hahaha udah lanjut no comment hmm pertanyaannya sulit oke durasi atau skill gak boleh milih dua-duanya ya? gak boleh oke hmm skill lah ngapain kalau lama-lama tapi gak enak iya iya lo apa ini apa bukan apa-apa bukan ini ya gua antal aja ya gua asal skill aja deh gua ngapain lama-lama ternyata gak bagus maksudnya filmnya iya kalau filmnya ada kayak 70 jam tapi ternyata gak ada isi iya mending yang 1 menit gak ada isi betul jadi skill dibanding durasi iya kaliannya laki-laki filmnya laki-laki yang bikin film iya 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 tanyaannya gimana bener-bener hahaha ah pilihan sulit berat sekali ee oke daripada saya jatuh miskin mending saya balikan sama gagal lalu saya putuskan lagi haa bener kan balikan bentar lalu saya putuskan lagi mampus mampus hahaha hahaha mampus tapi asli gua mending kemarin bentar demi apa lu oh iya pintar-pintar ini baru temen gua pintar gak mau gua balikan pada dia yakin 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 sekali mo yakin yakin itu k***** deh bukan sebol-bol orang loh hahaha yaudahlah gak apa-apa hahaha hahaha gili yeay sebenernya gua mau angkat tangan tapi gua lum cukur jadi jangan angkat tangan oke jadi itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya dari 20 ya 20 pertanyaan buat kita berdua dan itu pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak yang paling banyak kita dapet kemarin di section comment dan semoga jawaban-jawaban kita menjawab semua pertanyaan kepo kalian para netizen-netizen netizen netizen dan apalagi ya buat netizen-netizen pesan dari kita adalah jangan suka ngompor-ngomporin mbak ya please jangan dong iya lebih panas daripada kompor ya wak yoi oke jadi itu aja kayaknya hari ini sama lu lah nextnya kita bakal bikin project-project lainnya dan jangan lupa ditunggu minggu ini hari Sabtu jam 7 malam itu bakal ada vlog besok which is besok itu bakal ada vlog kemarin birthday party gue dan gua ketemu sama dia gua udah hilang iya udah hilang gak tau kemana gua daten-datennya hahaha udah 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 tapi lu itu gak apa iya lumayan diceburin lagi kurang aja oh iya lo nyebur saya nyeburin dia nah kalau kalian penasaran bagaimana suruhnya kemarin kita cebur-ceburan basah-basahan jadi tunggu aja langsung hari Sabtu which is besok jam 7 malam pasang alarm kalian sekarang dan komen dibawah aku sama lu lah harus bikin video apalagi atau sama rahasia negara bikin video apalagi apalagi dadah guys see you on our next video bye bye ah